Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi nih di channel AM Freaky Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke football lovers, selamat menonton! Media Vietnam, tamakan Singapura vs Indonesia dengan laga Tarkam Singapura vs Indonesia di lag pertama babak semifinal piala AFF 2020 yang berlangsung di Singapura National Stadium berakhir dengan skor imbang 1-1 Tampil dengan motivasi berlipat, kedua tim langsung mengambil inisiatif serangan di awal-awal pertandingan Pada menit ke-15, Ikhsa nyaris membawa The Lions unggul Namun sepakanya dari jarak dekat melenceng tipis di samping gawang Nadeo Arga Winata Timnas Indonesia berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-28 Berawal dari kerjasama 1-2 dengan Asnawi Mangkualam, Witan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dijangkau Hasan Sani Upaya Singapura akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-70 Memanfaatkan umpan terobosan Faris Ramli, Ihsan Fandi berhasil lepas dari jebakan offside dan tanpa kesulitan mampu menaklukan Nadeo Pada pertandingan ini, kedua tim bermain dengan tensi cukup tinggi Pemain Indonesia tercatat melakukan 18 kali pelanggaran, sementara Singapura dengan 16 kali pelanggaran Salah satu insiden yang disorot banyak pihak ialah pelanggaran dari Pratama Arhan kepada Song Uyong Serta aksi terabas pemain Singapura kepada Riki Kambuaya Tensi tinggi, pelanggaran yang banyak terjadi dan kepemimpinan wasit yang dianggap tidak tegas Membuat laga Singapura versus Indonesia dianggap seperti pertandingan antar desa atau Tarkam Salah satu media Vietnam Soha seperti dikutip dari football5star.com pada Kamis 23 Desember 2021 menyebut Laga Singapura versus Indonesia terlalu kasar dan mirip dengan pertandingan antar kampung alias Tarkam Para pemain mengangkat kaki mereka sangat tinggi, mengayunkan tangan ke wajah, membukul lengan Kedua tim bermain sangat kasar dan wasit tidak mengontrol pertandingan dengan serius Tulis media Vietnam tersebut Menurut salah satu pundit asal Vietnam, Fu Man Hai, wasit tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal Saya pikir pertandingan ini wasit tidak menjalankan tugasnya dengan baik Para pemain menendang dengan sangat buruk, tidak menunjukkan seni sepak bola Kata Fu Man Hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!